Intro Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mengucap syukur bahwa kita ada rasa takut akan Tuhan Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat Yaitu hikmat untuk dapat mengerti dan berpengetahuan siapa ala yang kita sembah dan kita puja Pagi ini renungan harian diambil di dalam masmur pasal 128 Yaitu berkat dari takut akan Tuhan membentuk keluarga yang bahagia Ada sebuah cerita, seorang ibu dengan anaknya yang bernama Robert adalah anak sekolah minggu Ibunya bertanya, Robert kenapa hari ini kamu tidak ikut sekolah minggu? Lalu Robert menjawab, takut bu, lo Takut pada siapa? Takut sama Tuhan Yesus bu? Lo, mengapa? Bukankah Tuhan Yesus itu baik dan sayang sama anak-anak? Lalu Robert menjawab, tidak bu, kata guru sekolah minggu kita harus takut sama Tuhan Atau takut sama Tuhan Yesus Melalui cerita ini tentu saja dalam hati kita tertawa Bagaimana anak kecil ini dapat berpikiran seperti itu? Tetapi melalui cerita ini kita bisa tahu ada dua alasan orang takut akan Tuhan Yang pertama yaitu takut karena tidak mengenal siapa ala itu yang sebenarnya Atau tidak mengerti apa isi daripada kebenaran firman Tuhan Sehingga Tuhan nampak begitu kejam Tuhan dapat menimbulkan ancaman-ancaman ataupun teror-teror di dalam kehidupan kita Ketika kita salah dalam peribadatan ataupun dalam kehidupan sehari-hari Sehingga takut yang model seperti ini Seperti para alitaura Yaitu di dalam Matius pasal 23 ayat 27 Dimana mereka tampak suci, tampak baik Tapi sebenarnya mereka tidak takut sama Tuhan Dan takut yang kedua adalah Takut menjadi alasan atau alibi Untuk tidak ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Maupun takut tidak beribadah Sebab ketika kita ambil bagian di dalam pelayanan Kita takut nanti kita bertiga salah Kita takut nanti berkata-kata salah Ataupun disuruh doa nanti salah Atau juga kita takut karena kita ini orang yang berdosa Kenapa masih ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Jadi takut seperti apa yang harus kita lakukan Yaitu kita harus memahami dulu Bagaimana isi daripada kebenaran firman Tuhan Sehingga kita bisa takut dengan hormat kepada Tuhan Dan bukan takut-takutan atau alasan takut Karena kita sudah takut pada Tuhan Maka di dalam Matius pasal 5 ayat 48 Yaitu kita harus makin disempurnakan Dan menjadi sempurna Tentu saja di dalam Masmur pasal 128 Akan kita nikmati Yaitu satu Kita akan berbahagia Karena kita dapat menikmati Hasil jeripaya kerja kita Dengan jujur dan benar Yang kedua Tentu saja akan sangat berbahagia Bila sebuah rumah tangga mempunyai istri Seperti pohon anggur Anggur melambangkan daripada kesegaran dan kebahagiaan Jadi istri yang menimbulkan kesegaran dan kebahagiaan Yang ketiga adalah berbahagia ketika Mempunyai anak-anak di dalam keluarga Seperti pohon jahitun Lambang jahitun adalah berguna di masa depan Berarti anak-anak yang menghormati Dan mengasihi orang tuanya Selamat pagi Selamat menikmati hari ini Dan belajarlah Takut akan Tuhan Sehingga Masmur 128 Dapat kita nikmati Terima kasih telah menonton